Berbagai daerah di Indonesia secara bertahap akan mematikan TV analog atau analog switch off mulai April 2022 hingga batas akhir 2 November 2022 mendatang. Sebagai upaya mendukung percepatan analog switch off, Asosiasi Televisi Siaran Digital Indonesia atau ATSDI melalui badar televisi media persada membagikan set-top box kepada masyarakat yang masih menggunakan televisi analog. Halo pemirsa Badar TV, saya Fia Junita bersama Crow. Badar TV sudah ada di kampung Serang, Desa Sukadami, Kecamatan Cekarang Selatan. Kali ini kita mau menanyakan kepada masyarakat sekitar apakah masyarakat sudah mengetahui bahwa Indonesia akan beralih dari TV analog ke TV digital. Dan tidak hanya itu, kita akan membagikan satu set-top box gratis dari Asosiasi Televisi Siaran Digital Indonesia melalui badar TV yang bekerjasama dengan E-Phoenix. Jadi kita langsung saja menanyakan kepada masyarakat. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Bagi kita nonton TV ya Pak ya? Oh iya betul. Maafi Pak, ganti kontennya. Kita dari Crow Badar TV ini Pak, mau bagi-bagi set-top box gratis buat Bapak. Sementara itu masyarakat merasa senang dengan pemberian STB secara gratis ini. Masyarakat juga berharap beralihnya TV analog ke digital bisa lebih luas dan diketahui berbagai lapisan masyarakat di Indonesia. Pak, bagaimana nih Pak rasanya bisa dapat set-top box gratis? Waduh senang sekali nih dapat set-top box gratisan yang mereknya E-Phoenix H1. Bagaimana Pak perasaannya? Senang sekali dong. Sebelumnya udah tahu belum Pak akan ada peralian TV analog ke TV digital? Sebenarnya nggak tahu, cuman kurang jelas dah masih kabar-kabar angin gitu. Harapannya sendiri Pak untuk TV digital kira-kira? TV digital harapannya ke depannya semakin meluas, membooming, itu yang diinginkan masyarakat mungkin. Diketahui distribusi STB gratis ini merupakan kerjasama ATSDI dan produsen STB E-Phoenix agar masyarakat bisa segera menikmati tayangan yang lebih bersih, jernih dan juga canggih dengan beragam channel menarik. Selain itu distribusi STB ini juga berlangsung di berbagai kota di Indonesia. Tim Redaksi, Badar TV